Kata-kata Lu Mingyang membuat Han Kiaosheng mengungkapkan ekspresi bersyukur. Meskipun Lu Mingyang, yang berada di tingkat kedua dari tahap pencerahan mistik, masih bukan tandingan Hang Chen. Tetapi jika kekuatannya meningkat satu tingkat, setidaknya itu akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Murid-murid lain juga memandang Lu Mingyang dengan iri saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Kakak Lu berada di tingkat pertama, tahap pencerahan mistik ketika dia memasuki sekte. Baru dua bulan, dan dia sudah berada di tingkat kedua tahap pencerahan mistik. Beberapa kali lebih sulit bagi seniman bela diri mistik enlightening stage untuk naik satu tingkat daripada seniman bela diri true energy stage. Sulit dipercaya dia bisa naik satu level dalam dua bulan. Jitian Xing yang jenius telah memberi kita banyak tekanan. Aku tidak berharap Lu Mingyang menjadi begitu kuat juga. Kita harus bekerja keras. Lu Mingyang mendengarkan diskusi semua orang dan merasa lebih bangga. Dia berbalik untuk melihat Jitian Xing dengan tatapan sombong di matanya. Dia sangat menantikan untuk melihat ekspresi Jitian Xing saat ini. Apakah itu cemburu, iri, atau kewaspadaan? Namun, ekspresi Jitian Xing setenang biasanya. Tidak ada riak di matanya seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah ini. Lu Mingyang sedikit kecewa. Dia mengerutkan kening dan menarik tampilan sombongnya. Han Qiyao Xing menyemangati semua orang dengan beberapa patah kata sebelum meminta mereka pergi dan berkumpul di sini besok pagi. Semua orang meninggalkan ola utama dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Setelah Jitian Xing kembali ke kamarnya, dia terus berkultivasi dan mencoba menyempurnakan titik akupunturnya. Meskipun Lu Mingyang berhasil menembus ke tingkat kedua dari tahap pencerahan mistik, itu tidak berguna. Namun, menurutnya, ini sama sekali tidak berguna. Lu Mingyang masih bukan tandingan para murid dari sekte pedang surgawi. Lu Mingyang bahkan tidak bisa mengalahkan Randong Lai yang berada di tingkat kedua tahap pencerahan mistik, apalagi Hang Chen dan Yin Fei Yang, yang berada di tingkat kelima tahap pencerahan mistik. Mata Jitian Xing seperti obor. Dia telah lama melihat bahwa Randong Lai telah berada di tingkat kedua dari tahap pencerahan mistik untuk waktu yang lama dan akan menerobos ke tingkat ketiga. Lu Mingyang jelas tidak dapat diandalkan jika dia ingin memenangkan turnamen Gunung Naga untuk sekte Pilar Langit dan merebut kembali Gunung Naga dan kehormatan. Saat itu, hanya dia yang bisa menyelesaikan tugas seberat itu. Keesokan paginya, hari baru dan bulan baru telah dimulai. Semua murid sudah bersiap dan bergegas ke Aula Utama. Han Kyu Seng dan Du Wu telah lama tiba, menunggu semua orang di Aula Utama. Melihat semua orang telah tiba, Han Kyu Seng mengumumkan dengan suara nyaring, hari ini, turnamen besar Gunung Naga tiga tahunan akan diadakan. Waktu untuk kehormatan sekte kita telah tiba. The Spirit Beast Hall telah menyiapkan tunggangan untuk kita. Sebentar lagi, aku akan memimpin semua orang ke Dragon Mountain. Selain itu, dua tetua sekte kita juga akan pergi untuk mengawasi pertempuran. Saya harap kedua murid yang berpartisipasi akan berjuang demi kehormatan sekte kita. Han Kyu Seng hanya menggunakan tiga kalimat pendek untuk membangkitkan darah semua orang, menyebabkan semangat mereka melonjak. Selanjutnya, Han Kyu Seng dan Du Wu memimpin rombongan keluar dari Wind Cloud Courtyard. Di luar gerbang, para murid dari Spirit Beast Hall telah membawa lebih dari 12 Chasing Wind Horses dan sedang menunggu dengan tenang. Kuda pengejar angin itu semuanya adalah binatang iblis tingkat menengah yang dibesarkan di alam liar. Mereka lebih besar dari kuda biasa, lebih cepat, dan memiliki lebih banyak stamina. Han Kyu Seng dan yang lainnya menaiki Chasing Wind Horses dan mengikuti jalur gunung keluar dari Heaven Ufolding Peak, berlari kencang ke arah utara. Gunung Naga terletak 300 mil di utara sekte Penjunjung Langit, di perbatasan antara sekte Penjunjung Langit dan sekte Tianjian. Tentu saja, Gunung Naga lebih dekat dengan sekte Penjunjung Langit, lebih dari 500 mil jauhnya dari sekte Tianjian. Di masa lalu, Gunung Naga milik sekte Penjunjung Langit. Sekte Penjunjung Langit telah menginvestasikan banyak tenaga untuk mengubah Gunung Naga menjadi taman obat yang indah. Pemandangannya sangat menyenangkan. Sangat disayangkan kedua sekte tersebut mengalami konflik dan konflik di kemudian hari. Mereka tidak punya pilihan selain memutuskan kepemilikan Dragon Mountain dalam bentuk arena kompetisi. Ji Tianxing dan murid lainnya telah mendiskusikan Gunung Naga baru-baru ini, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dalam perjalanan ke Gunung Naga, semua orang masih membayangkan seperti apa Gunung Naga, yang telah memprovokasi dua sekte untuk memperebutkannya. Chasing Wind Horses sangat cepat. Menghadap matahari terbit, mereka berlari kencang di antara pegunungan, secepat anak panah meninggalkan busur. Dalam waktu kurang dari dua jam, semua orang telah tiba di kaki Gunung Naga. Ketika semua orang turun dan berdiri di atas rerumputan, mereka segera mengungkapkan ekspresi yang rumit dan aneh saat mereka menilai Gunung Naga dari jarak dekat. Pegunungan yang mengjulang tinggi dan megah di depan mereka tingginya lebih dari 3.000 meter. Itu tidak hijau dan subur seperti yang dibayangkan semua orang. Hanya ada beberapa pohon mengjulang yang tersebar, beberapa hutan yang tidak berguna, dan banyak rumput liar yang berantakan di gunung. Sebagian besar tempat tertutup tanah dan bebatuan berwarna coklat tua. Hanya beberapa tempat yang masih memiliki beberapa bibit jamu. Namun, mereka tampak setengah mati dan tidak memiliki vitalitas. Di kaki Gunung Naga, ada sungai besar yang berkelok-kelok di sepanjang gunung. Air sungai di sungai besar sangat keruh dan dipenuhi lumpur kuning. Ada banyak tempat di sungai yang terhalang oleh bebatuan gunung yang besar. Ada juga banyak biji coklat tua dan ampas batu yang tersebar di sepanjang tepi sungai. Semua orang dapat melihat bahwa ini jelas merupakan penambangan urat biji yang berlebihan oleh Sekte Tianjian di Gunung Naga. Selain itu, setelah Sekte Tianjian menambang urat biji, untuk menghemat tenaga, mereka membuang batu gunung dan ampasnya ke sungai di kaki gunung. Ekspresi Han Kiao Sheng dan Du Wu segera menjadi tidak sedap dipandang. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Sialan Sekte Tianjian, mereka sekelompok bajingan dan perampok. Saat itu, ketika Sekte kami mengelola Gunung Naga, semuanya baik-baik saja. Kami menjadikan Gunung Naga tempat yang indah dengan pemandangan yang indah. Iya, ketika kami datang ke Gunung Naga untuk mengawasi, ada pohon-pohon yang mengjulang tinggi di mana-mana. Ada kebun herbal yang penuh dengan bunga dan tanaman. Bahkan udaranya segar dan manis. Sungai di kaki gunung itu seterang sabuk mutiara. Air sungainya sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Anda bisa melihat dengan jelas banyak ikan berenang di dalamnya. Hanya dalam tiga tahun, Sekte Tianjian menghancurkan Gunung Naga hingga keadaan yang sangat menyedihkan. Bisa dibayangkan betapa gilanya mereka menjarah sumber daya Gunung Naga dalam tiga tahun ini. Ketika para murid mendengar diskusi Han Kiao Sheng dan Du Wu dan melihat keadaan Gunung Naga yang menyedihkan hari ini, wajah mereka muram dan hati mereka dipenuhi amarah. Lu Mingyang mengerutkan kening dan bertanya ragu-ragu, di akun Han, Gunung Naga dihancurkan oleh Sekte Tianjian. Sumber daya pasti telah dijarah. Apakah Sekte kita masih perlu berperang? Mendengar kata-katanya, Han Kiao Sheng dan Du Wu sama-sama mengerutkan kening. Setelah hening sejenak, Han Kiao Sheng berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika Gunung Naga dihancurkan sedemikian rupa, kamu masih harus melakukan yang terbaik dalam kompetisi hari ini. Bagaimanapun, kompetisi Gunung Naga ini tidak hanya untuk memutuskan kepemilikan Gunung Naga, tetapi juga kesempatan bagi Sekte kita untuk menghilangkan rasa malu dan mendapatkan kembali kehormatan kita. Lu Mingyang menganggup dalam diam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia jelas kecewa di dalam hatinya. Semua orang berhenti di kaki gunung untuk sementara waktu. Kemudian, di bawah pimpinan Han Kiao Sheng, mereka bergegas ke puncak gunung. Setiap kompetisi Gunung Naga diadakan di platform pengamatan naga di puncak gunung. 192 Dari kaki gunung ke puncak, ada jalan kecil yang diasfal dengan batu biru. Meskipun lebar jalan hanya 2 meter, itu bersih dan rapi, memungkinkan semua orang untuk melewatinya. Namun, ini adalah situasi ketika Sekte Pilar Langit bertanggung jawab atas Gunung Naga. Ketika Han Kiao Sheng memimpin semua orang mendaki gunung, jalan setapak menjadi begelombang dan terjal. Tidak hanya jalur Bluestone yang tidak terawat, tetapi juga ditumbuhi rumput liar dan daun-daun berguguran. Bahkan, ada banyak tempat yang runtuh atau terhalang oleh bebatuan gunung. Han Kiao Sheng dan Du Wu berjalan di depan, melihat pemandangan menyedihkan di Gunung Naga. Ekspresi mereka menjadi semakin suram. Tidak lama kemudian, semua orang akhirnya mencapai puncak. Di titik tertinggi Gunung Naga, ada platform marmer selebar 100 meter. Itu adalah platform pengamatan naga. Di tengah platform batu, ada patung Dewa Naga yang sangat besar. Patung itu adalah Dewa Naga yang legendaris. Ketika Sekte Pilar Langit bertanggung jawab atas Gunung Naga, platform pengamatan naga selalu bersih dan rapi. Itu dikelilingi oleh bunga-bunga eksotis dan tumbuhan roh, mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Tapi sekarang, platform pengamatan naga tertutup lumpur dan pasir. Bunga-bunga eksotis dan herba roh telah lama dipanen. Seluruh platform pengamatan naga tampak sunyi dan bobrok. Jika bukan karena puluhan bendera Sekte Tianjian dan puluhan anggota Sekte Tianjian berdiri di peron, siapa yang akan percaya bahwa ini adalah turnamen Gunung Naga? Ada 12 orang di peron. Dua dari mereka adalah lelaki tua yang mengenakan jubah ungu. Mereka adalah tetua Sekte Tianjian. Tiga pria parubaya yang mengenakan jubah hitam adalah diaken Sekte Tianjian. Diakonki juga ada di antara mereka. Tujuh pemuda lainnya adalah murid dari Sekte Tianjian. Selain Hang Chen, Yin Fei Yang, dan Randong Lai yang mengenakan jubah biru, empat lainnya mengenakan jubah putih. Mereka jelas murid Sekte Dalam. Melihat Han Kyu Seng dan yang lainnya mendaki ke puncak, para diaken Sekte Tianjian menangkupkan tinju mereka dan menyapa mereka. Meskipun dendam antara kedua Sekte itu sulit diselesaikan, mereka tetap harus bertindak di permukaan. Han Kyu Seng dan Du Wu menahan amarah mereka dan tanpa ekspresi membalas tinju mereka. Kemudian, mereka memimpin 10 murid naik ke atas panggung. Orang-orang Sekte Tianjian berdiri di sisi utara platform pengamatan naga, sementara orang-orang Sekte Pilar Langit berdiri di sisi selatan. Kedua faksi dipisahkan oleh puluhan meter, mengukur satu sama lain. Hang Chen, Yin Fei Yang, dan Randong Lai semuanya memiliki wajah percaya diri. Bahkan ada seringai mengejek di wajah mereka. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka berada di Sekte Bantalan Langit, mereka dengan sengaja menahan kesombongan mereka dan berpura-pura sopan dan santun. Namun, ini bukan Sekte Pilar Langit, tapi Gunung Naga, wilayah Sekte Tianjian. Hang Chen dan dua lainnya secara alami tidak perlu menyamar. Mereka semua mengungkapkan wajah sombong mereka yang sebenarnya. Tatapan mereka saat melihat Jitiansing dan yang lainnya juga dipenuhi dengan penghinaan. Tidak lama kemudian, seekor burung merah menyala sebesar gunung terbang dari Cakrawala yang jauh. Burung merah menyala itu terbang ke puncak Gunung Naga dan mendarat di bawah panggung pengamatan naga. Dua pria berjubah ungu di belakang burung itu melompat ke platform pengamatan naga. Dua orang yang datang adalah dua tetua dari Sekte Pilar Langit. Pria parubaya itu adalah sesepuh luar, Chu Huaisan. Penatua berjubah ungu berambut putih lainnya adalah tetua agung, Mu Yunhai. Melihat kedatangan kedua tetua itu, Han Kiao Sheng dan yang lainnya buru-buru membungkuk memberi hormat. Para tetua, Di Aken, dan murid dari Sekte Tian Jian juga menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Keempat tetua saling bertukar sapa saat mereka berdiri di tengah-tengah panggung pengamatan naga dan berbicara tentang turnamen Gunung Naga hari ini. Jitiansing diam-diam mendengarkan percakapan empat tetua. Baru pada saat itulah dia mengetahui identitas kedua tetua Sekte Tian Jian. Salah satunya adalah sesepuh luar bermarga tang, sementara yang lain adalah sesepuh dari balai disiplin. Saat ini, keempat tetua selesai membicarakan turnamen. Tetua Agung Mu Yun Hai memandangi dua tetua Sekte Tian Jian dan bertanya dengan ekspresi serius, ketika Sekte kami bertanggung jawab atas Gunung Naga, itu ditutupi dengan kebun herbal. Pemandangannya sangat indah. Hanya dalam tiga tahun yang singkat, Sekte Bangsawan Anda telah benar-benar menghancurkan Gunung Naga sedemikian rupa. Apakah Anda ingin menghancurkan tanah yang berharga ini? Kedua Tetua Sekte Tian Jian dengan jelas berharap bahwa Sekte Pilar Langit akan mempersulit mereka. Keduanya sudah menyiapkan penjelasan. Elder Disiplin Hall segera menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Mu Yun Hai dan berkata sambil menghela nafas, Elder Mu, harap tenang. Sekte kami juga memiliki kesulitannya sendiri. Sekte kami tidak seperti Sekte Bangsawan Anda. Tidak hanya memiliki warisan seribu tahun, tetapi juga mengendalikan seluruh wilayah Tianchen dan memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Warisan Sekte kami lemah, dan kami memiliki sangat sedikit urat roh dan tanah berharga. Sumber daya kultivasi yang kami hasilkan setiap tahun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sulit untuk menjamin kebutuhan sehari-hari para murid kami. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebutuhan kultivasi para murid kami, Sekte kami hanya dapat melakukan yang terbaik untuk mengekstraksi sumber daya. Harap dipahami, tetuamu. Elder Master Tang juga menambahkan, Tentu saja, kami tidak berharap Gunung Naga menjadi seperti sekarang ini. Jika Sekte Bangsawan Anda tidak menyukai Gunung Naga, mengapa tidak memberikannya kepada Sekte kami? Turnamen ini juga akan berakhir di sini. Dengan cara ini, keharmonisan antara kedua Sekte tidak akan rusak. Tanpa menunggu dia selesai, Mu Yunhai dengan marah berteriak dengan ekspresi muram, Tidak mungkin. Anda ingin Sekte kami menyerahkan Gunung Naga. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Bahkan jika Gunung Naga dihancurkan, itu masih merupakan tempat dengan pembuluh darah roh dan tanah berharga. Setelah Sekte kita mengambil alih, hanya perlu belasan tahun untuk memulihkannya. Elder Master Tang dan Elder Disiplin Sekte Tian Jian tidak marah, tetapi mereka berdua tersenyum tidak setuju. Haha, jika penatuamu berpikir demikian, aku khawatir kamu akan kecewa hari ini. Orang tua ini ingin mengatakan sesuatu. Saya harap penatuamu tidak keberatan. Murid Sekte Anda yang berpartisipasi dalam turnamen benar-benar lemah, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengalahkan tiga murid jenius Sekte kami. Kedua tetua saling bergema, dan alis mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Mu Yunhai dan Chu Huaisan sangat marah hingga wajah mereka menjadi dingin. Mu Yunhai mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kursi ini terlalu malas untuk berdebat denganmu. Biarkan para murid bertarung di arena. Kemudian, Mu Yunhai melambaikan lengan bajunya dan menoleh ke arah Han Kyu Seng dan yang lainnya. Penatua disiplin Sekte Tianjian kembali ke tim juga. Hanya tetua luar dari dua sekte yang tersisa di atas panggung. Chu Huaisan dan Elder Master Tang dari Sekte Tianjian akan menjadi tuan rumah turnamen Gunung Naga bersama-sama. Elder Master Tang adalah yang pertama berbicara. Dia mengatakan banyak kata-kata yang terdengar tinggi, menjelaskan asal dan arti turnamen Gunung Naga. Setelah selesai, Chu Huaisan mengumumkan aturan dengan suara keras. Sederhananya, turnamen akan diadakan dalam format Best of Three. Tidak ada hewan peliharaan atau pasukan eksternal yang diizinkan untuk digunakan selama pertandingan. Terlepas dari fakta bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membunuh yang lain, segala jenis cedera atau kecacatan dapat terjadi sebelum salah satu pihak mengaku kalah. Setelah Chu Huaisan mengumumkan aturan kompetisi besar, Hang Chen menatap Ji Tianxing dengan seringai mengejek di matanya. Ji Tianxing sudah menebak bahwa Hang Chen tidak berguna. Dia tidak terlalu memikirkan tatapan aneh di mata Hang Chen. Ngomong-ngomong, sejak dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam turnamen Gunung Naga, dia telah memikirkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Pada saat yang sama, Elder Master Tang mengumumkan dengan suara nyaring, turnamen Gunung Naga telah resmi dimulai. Murid dari dua sekte, besiaplah untuk memutuskan peserta untuk putaran pertama. 193. Ji Tianxing dan Lu Mingyang saling memandang. Tak satupun dari mereka yang terburu-buru naik ke atas panggung. Di pihak sekte Tianjian, tetua disiplin, diakon, dan murid semua tersenyum percaya diri. Mereka tampaknya memiliki kartu di lengan baju mereka. Hang Chen dan dua lainnya bahkan tidak perlu berdiskusi. Mereka sudah memutuskan urutan pertempuran. Ketika suara Elder Master Tang jatuh, Ran Donglai, yang memiliki kekuatan paling rendah, memimpin dan berjalan keluar dari kerumunan ke tengah platform naga. Elder Master Tang segera mengumumkan, di babak pertama, Ran Donglai dari sekte Tianjian akan bertarung. Chu Huaisan menoleh untuk melihat Ji Tianxing dan Lu Mingyang, menunggu mereka memutuskan urutan pertempuran. Lu Mingyang melihat bahwa Ran Donglai adalah yang pertama muncul. Dia segera tersenyum dan berkata kepada Ji Tianxing, biarkan aku pergi dulu. Kemudian, tanpa menunggu persetujuan Ji Tianxing, dia berlari ke tengah platform naga. Chu Huaisan segera mengumumkan dengan keras, di babak pertama, Lu Mingyang dari sekte pilar langit akan bertarung. Babak pertama pertempuran dimulai, Chu Huaisan dan Elder Master Tang mundur ke tepi platform naga dan menatap dua orang di lapangan. Ran Donglai berdiri dengan tenang di lapangan dengan pedang di punggungnya. Dia memandang Lu Mingyang sambil tersenyum dan berkata, kakak Lu, kita bertemu lagi. Haha, Lu Mingyang tersenyum. Dia tidak ingin berbicara dengan Ran Donglai, jadi dia segera mengeluarkan bola perak. Dia memegang bola perak di telapak tangannya dan menuangkan True Essence dalam jumlah besar ke dalamnya. Tiba-tiba, bola perak itu menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan dan berubah menjadi satu set baju besi perak yang bersinar, menutupi seluruh tubuhnya. Set baju besi ini tidak hanya menutupi tubuhnya, tetapi juga sepasang sepatu bot tempur dan helm, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan bagian mata helm itu dilindungi oleh lapisan kawat perak. Dalam sekejap mata, Lu Mingyang berubah menjadi raksasa lapis baja perak. Tingginya sekitar 2 meter. Melihat pemandangan ini, para murid Akademi Awan Angin sama sekali tidak merasa perkasa. Sebaliknya, ekspresi mereka agak aneh. Adapun para murid dari Sekte Tianjian, mereka sudah tertawa terbahak-bahak. Bahkan Diaken dan Penatua Disiplin tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa sendiri. Randong Lai tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Lu Mingyang dengan main-main dan menggoda, kakak Lu, kamu sudah siap. Ketika aku melihatmu berubah menjadi raksasa lapis baja, aku sangat ketakutan. Aku terintimidasi oleh auramu yang mendominasi dan mau tidak mau mengakui kekalahan. Hahaha. Tentu saja, Lu Mingyang tahu bahwa semua orang mengejeknya. Tapi dia menahan penghinaan, memegang pedang emas dengan kedua tangan dan menatap Randong Lai dengan dingin. Kakak Ran, bertarung di arena bergantung pada kekuatan, bukan pertengkaran. Ayo, biarkan saya melihat apa yang Anda harus begitu sombong. Randong Lai segera menarik senyumnya dan mengeluarkan pedang hitam dari punggungnya. Semangat juangnya melonjak, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Kakak Lu, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Jurus pedang tujuh pembunuhan yang aku gunakan di alun-alun sektemu hari itu hanyalah jurus level pemula. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat ilmu pedang tujuh pembunuh yang asli. Randong Lai memegang pedangnya dengan kedua tangan dan bergegas menuju Lu Mingyang. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Bunuh pertama, patah tulang. Randong Lai bergegas ke depan Lu Mingyang dan menebas dengan pedangnya dengan raungan. Pedang hitam itu meledak dengan cahaya pedang yang panjangnya hampir 2 meter dan pecah dengan kekuatan yang bisa membelah gunung dan sungai. Itu menebas ke arah Lu Mingyang. Tepat waktu, Lu Mingyang tidak mau kalah. Dia berteriak dengan semangat tinggi dan menebas tiga lampu pedang. Lampu pedang dari kedua sisi langsung bertabrakan dan meledak dengan ledakan teredam. Dua dari tiga lampu pedang yang ditebas Lu Mingyang dipatahkan oleh pedang Randong Lai. Cahaya pedang yang tersisa juga meleset dari sasarannya. Randong Lai terus menyerang dan mengayunkan pedangnya ke arah Lu Mingyang lagi. Aura pembunuhnya hampir memadat menjadi angin. Pembunuhan ketiga, eksekusi jantung. Tiga lampu pedang yang kuat menyala dengan cahaya dingin dan menyelimuti sosok Lu Mingyang di tempat. Aura pembunuh yang kuat dan kekuatan yang menakutkan membuat mata Lu Mingyang melebar. Wajahnya penuh ketakutan. Sayangnya, dia memakai helm dan orang lain tidak bisa melihat perubahan ekspresinya. Pada saat kritis, dia mundur sambil mengayunkan pedangnya dan menebas lampu pedang di seluruh langit untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Bang, bang, bang. Lampu pedang di seluruh langit bertabrakan dengan keras dan meledak dengan suara teredam lagi. Lampu pedang Lu Mingyang semuanya terpotong-potong dan terciprat ke segala arah. Aura pembunuh Randong Lai menjadi semakin bergejolak. Dia melangkah menuju Lu Mingyang dengan semangat gigih dan postur yang tak tertandingi. Pembunuhan keempat, Pemutusan Jiwa. Pedang hitam sekali lagi menebas empat lampu pedang dengan kekuatan yang menakutkan dan menyelimuti sosok Lu Mingyang. Lu Mingyang lebih lemah dari Randong Lai dalam hal momentum dan mengalami kerugian sejak pertukaran pertama. Dia dikejutkan oleh aura pembunuh Randong Lai yang kejam dan tidak berani menghadapi serangan fatal Randong Lai secara langsung. Melihat empat lampu pedang menebas ke arahnya, dia hanya bisa terus mundur dan menebas delapan belas lampu pedang untuk melawan dengan putus asa. Bang, bang, bang. Dalam serangkaian suara teredam, lampu pedang Lu Mingyang terpotong dan hancur. Tiga dari empat lampu pedang Randong Lai juga hancur. Dan sinar pedang keempat akhirnya mengenai Lu Mingyang, tanpa ampun menebas baju sirahnya. Dentang. Dalam suara benturan logam yang memekakkan telinga, Lu Mingyang dikirim terbang oleh pedang dan jatuh ke tanah sejauh tiga meter. Lekukan yang dalam muncul di bahu kiri armor perak itu. Itu jelas rusak. Untungnya, baju sirah itu memblokir pedang, jadi Lu Mingyang tidak terluka. Wajahnya pucat karena ketakutan. Melihat Randong Lai bergegas dengan aura pembunuh, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Berengsek. Bagaimana Randong Lai bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Pada saat yang sama, Randong Lai bergegas ke depannya dan sekali lagi menebas lima lampu pedang. Bunuh kelima, membelah bumi. Lu Mingyang mengelak lagi dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Bang-bang-bang. Dentang. Setelah serangkaian suara teredam, Lu Mingyang sekali lagi dikirim terbang oleh pedang dan berguling sejauh empat meter. Ada juga alur yang dalam di armor di dadanya. Baru sekarang dia mengerti bahwa ilmu pedang tujuh tewas Randong Lai adalah teknik pedang pertarungan yang sengit dan keras. Teknik pedang ini menggunakan aura pembunuh untuk meningkatkan kekuatannya. Itu sama sekali tidak memperhatikan gerakan mewah. Itu untuk maju dan menghancurkan segalanya tanpa henti. Selain itu, semakin ganas serangannya, semakin kuat aura pembunuh dan niat pedangnya, dan semakin kuat teknik pedangnya. Bunuh ke enam, membelah gunung. Tanpa menunggu Lu Mingyang bangun, Randong Lai mengayunkan pedangnya lagi. Tanpa ragu, Lu Mingyang tidak dapat memblokirnya dan dikirim terbang lagi. Kali ini, ada tiga lekukan lagi di armor peraknya. Itu sudah menjadi compang camping dan cacat. Meskipun ini adalah armor kelas atas tingkat hitam, pedang Randong Lai juga merupakan senjata kelas atas tingkat hitam. Bunuh ke tujuh, langit hancur. Randong Lai meraung lagi dan akhirnya menggunakan jurus pembunuhan terkuat dari ilmu pedang tujuh pembunuh. Seratus sembilan puluh empat. Ketika Randong Lai menggunakan jurus terakhir ilmu pedang tujuh pembunuh, tujuh lampu pedang yang menyilaukan bersinar seperti matahari. Aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya memadat menjadi hembusan angin merah yang bersiul dan bergegas menuju Lu Mingyang. Lu Mingyang telah lama kehilangan keinginannya untuk bertarung. Ketika dia melihat tujuh lampu pedang dan aura pembunuh berwarna merah darah Randong Lai, dia langsung ketakutan setengah mati. Dia tidak ragu bahwa selama gerakan pamungkas Randong Lai mengenai dirinya, dia akan mati tanpa keraguan. Dia bahkan mungkin dipenggal. Dalam situasi ini, Lu Mingyang tidak lagi peduli dengan rencananya sebelumnya, apalagi kepemilikan Gunung Naga dan kehormatan sektanya. Tanpa ragu, dia memegang pedangnya secara horizontal dan berteriak sekuat tenaga, berhenti. Saya mengaku kalah. Ketika suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh platform pengamatan naga, tujuh lampu pedang Randong Lai hendak mengenainya. Pada saat kritis ini, Randong Lai tidak dapat menahan pedangnya. Ilmu pedang tujuh pembunuh terlalu ganas dan kejam. Itu berfokus pada memajukan aura pembunuh. Namun, kultifasi Randong Lai masih dangkal. Dia belum mengembangkan ilmu pedang tujuh pembunuhan kerana daceng, jadi dia tidak bisa mengendalikannya sesuka hati. Melihat Luminyang telah mengaku kalah di depan semua orang dan akan dibunuh oleh Randong Lai di tempat. Pada saat kritis ini, Chu Huaisan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menembakkan dua kemegahan true essence berwarna hijau tua. Us! Salah satu dari dua true essence hijau tua berubah menjadi perisai untuk melindungi Luminyang, dan yang lainnya berubah menjadi dinding lampu hijau untuk memblokir Randong Lai. Bang! Dengan suara teredam, tujuh lampu pedang yang menyilaukan menghantam dinding lampu hijau dan semuanya terhalang. Pertempuran pertama telah berakhir, Randong Lai juga menjadi tenang dan aura pembunuh berwarna merah darah di sekelilingnya akhirnya menghilang. Dia memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya dan menatap Luminyang yang malus sambil tersenyum. Dia memberi hormat dengan tangan terlipat dan berkata, Saudara Mudalu, terima kasih telah membiarkan saya menang. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia menatap Luminyang dengan tatapan menghina yang seperti pisau tajam yang menusuk hati Luminyang. Hati Luminyang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Dia mendengus dingin, dia tidak ingin Randong Lai berbicara, dan dia tidak ingin melihat tampang sombong Randong Lai. Armor peraknya sudah compang kemping dan terdistorsi, jadi dia melepasnya dan menyimpannya. Dengan ekspresi muram, dia kembali ke kelompok sekte pilar langit. Dia konhan, Penatu Wacu, murid ini telah mengecewakanmu. Dia menanggung penghinaan dan membungku pada Han Kiao Sheng dan Chu Huai San. Chu Huai San sedikit mengernyit, ekspresinya tidak terlihat bagus, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Han Kiu Sheng menghela nafas tak berdaya dan mengangguk. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Nyatanya, semua orang bisa melihat bahwa Luminyang telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sejak awal, dan hasilnya sudah diputuskan. Bagaimanapun, dia baru saja naik ke tingkat kedua dari tahap pemahaman mistik, sementara Randong Lai telah mencapai puncak tingkat kedua dan hendak melangkah ke tingkat ketiga. Pertandingan pertama turnamen gunung naga berakhir dengan tergesa-gesa. Sekte Pilar Langit memiliki awal yang buruk dan kalah di pertandingan pertama. Hal ini menyebabkan para tetua, diaken, dan beberapa murid diselimuti lapisan kabut. Mereka sedikit kecewa dan tak berdaya. Menurut pendapat semua orang, karena Luminyang, yang berada di tingkat kedua tahap pemahaman mistik, telah dikalahkan, tidak mungkin bagi Jitian Sing, yang berada di tingkat pertama tahap pemahaman mistik, untuk menciptakan keajaiban. Tampaknya Sekte Pilar Langit pasti akan kalah dalam turnamen gunung naga ini, dan mereka tidak akan dapat merebut kembali gunung naga. Orang-orang Sekte Tianjian juga memiliki pemikiran yang sama. Kedua Penatua, Diakon, dan murid semuanya mengungkapkan senyum puas. Secara khusus, para murid Sekte dalam sedang berdiskusi dengan ekspresi puas saat mereka menunjuk para murid Sekte Pilar Langit. Ekspresi mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Pada saat ini, Elder Master Tang berjalan ke tengah Dragon Viewing Platform dan mengumumkan hasil pertandingan. Sekte Tianjian memenangkan pertandingan pertama. Selanjutnya, tolong persiapkan untuk pertandingan kedua. Saat Elder Master Tang selesai berbicara, Randong Lai kembali ke grup dengan ekspresi puas di wajahnya. Yin Fei yang keluar dari kerumunan dan berdiri di tengah lapangan sambil tersenyum. Dia tampak tenang dan percaya diri. Elder Master Tang mengumumkan dengan keras, pertandingan kedua, Yin Fei yang dari Sekte Tianjian, akan bertarung. Saat suaranya jatuh, semua orang memandang Ji Tianxing. Sekte Pilar Langit hanya memiliki dua murid yang berpartisipasi. Lu Mingyang telah dikalahkan dan tidak memenuhi syarat untuk bertarung lagi. Sekarang, hanya Ji Tianxing yang tersisa untuk bertarung. Ji Tianxing tanpa ekspresi keluar dari kerumunan dan hendak berjalan ke tengah lapangan. Chu Huaisan menatapnya dan dengan sungguh-sungguh menasihati, Ji Tianxing, kamu harus memenangkan pertandingan ini bagaimanapun caranya. Bahkan jika Sekte kita kalah pada akhirnya, setidaknya jangan kalah terlalu parah. Turnamen besar adalah sistem tiga pertandingan terbaik. Jika Ji Tianxing kalah satu pertandingan lagi, turnamen besar akan segera berakhir. Jika Sekte Pilar Langit kalah dalam kedua pertandingan, mereka akan menjadi bahan tertawaan wilayah Tianchen. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggup pada Chu Huaisan dan kemudian berjalan ke tengah lapangan. Dia berdiri tegak dan lurus di tengah lapangan, tangan kirinya memegang pedang naga hitam dan tangan kanannya di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tenang dan tenang. Yin Fei yang menatapnya dengan ekspresi lucu, sudut mulutnya membentuk senyuman. Junior Aprentis Broterji, ketika kami berada di Sekte Anda, saya mengalami bakat debat Anda. Saya sangat mengaguminya. Sekarang kamu dan aku akan bertarung, aku menantikan untuk melihat apakah kekuatan bela dirimu sekuat bakat debatmu. Orang-orang di Tempes Hall mengenal Ji Tianxing. Mereka semua tahu bahwa dia adalah orang yang mantap dan tenang. Dia tidak pandai berdebat dan tidak memiliki kefasihan bicara. Kata-kata Yin Fei yang jelas mengejek lidah tajam Ji Tianxing, mengatakan bahwa dia hanya tahu bagaimana menyombongkan diri dan tidak memiliki kekuatan yang nyata. Ji Tianxing tidak repot-repot bertengkar dengannya. Dia berkata tanpa ekspresi, kamu akan segera merasakan kekuatanku. Yin Fei yang tidak berhasil memanfaatkan Ji Tianxing, juga tidak berhasil membuat marah Ji Tianxing. Dia mencibir lagi dan berkata, haha, bahkan sekarang, kakak Ji masih bertahan. Kamu tidak sederhana. Karena junior apprentice, Broter Ji sangat percaya diri, aku akan membiarkanmu melakukan dua langkah terlebih dahulu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu. Kata-kata Yin Fei yang menyebar ke seluruh platform pengamatan naga, menyebabkan keributan. Para murid dan diaken dari sekte Tianjian semuanya mengungkapkan ejekan yang menghina. Mereka menikmati kemalangan Ji Tianxing, menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Menurut pendapat mereka, dengan kekuatan Yin Fei yang pada tahap ketiga pencerahan mendalam, mengalahkan Ji Tianxing, yang berada pada tahap pertama pencerahan mendalam, semudah meniup debu. Orang-orang dari sekte Pilar Langit sangat marah hingga wajah mereka menjadi dingin. Mereka dalam hati mengutuk Yin Fei yang karena terlalu sombong dan merendahkan. Bahkan Han Kiao Sheng dan Chu Huai San sangat marah. Mereka merasa bahwa orang-orang sekte Pedang Langit terlalu sombong. Mereka terlalu sombong. Ji Tianxing masih tanpa ekspresi. Dia memandang Yin Fei yang dengan acu-ta'acu dan berkata dengan tenang, karena senior aprentis, brother Yin sangat percaya diri, maka saya tidak akan sopan. Awalnya, dia ingin memberi Yin Fei yang mata ganti mata. Dia mengatakan di depan umum bahwa dia membiarkan Yin Fei yang memiliki tiga langkah untuk melakukan serangan balik dan membuatnya marah. Tapi setelah dipikir-pikir, dia langsung berubah pikiran. Bukankah lebih memalukan untuk mengalahkan lawan yang sombong dengan satu gerakan? 195. Kakak Ji, ayo. Yin Fei yang mencibir dengan jijik. Dia berdiri dengan tenang di lapangan tanpa niat menghunus pedangnya. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan Ji Tianxing melakukan dua gerakan, jadi dia hanya akan memblokir dan menghindar. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ambil ini, Ji Tianxing berteriak dengan suara rendah. Cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan langkah tanpa bayangan. Kakinya bergerak dengan cara yang misterius, dan dia bergegas menuju Yin Fei yang secepat kilat. Dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan beberapa bayangan di belakangnya. Dalam sekejap, dia berlari sejauh 10 meter dan tiba di depan Yin Fei yang... Dia mengeluarkan pedang naga hitam dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Naga melonjak dari surga ke-9. Ketika pedang naga hitam terhunus, itu bersinar dengan cahaya dingin yang menyelaukan. Seolah-olah petir telah menghancurkan malam. Ketika Ji Tianxing menuangkan esensi sejatinya yang agung ke dalam pedang naga hitam, itu segera berubah menjadi cahaya pedang besar sepanjang 3 meter. Cahaya pedang meledak dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Itu jatuh dari langit dan menebas ke arah Yin Fei yang... Cahaya pedang yang menyelaukan memadat menjadi bayangan naga hitam sepanjang 9 meter. Itu mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Seluruh platform pengamatan naga dikejutkan oleh kekuatan pedang ini dan sedikit gemetar. Dengan Ji Tianxing sebagai pusatnya, udara dalam radius 20 meter diperas, membuat suara berderak. Kekuatan pedang ini begitu mengerikan sehingga para murid dari kedua sekte itu terkejut dan berseru tak percaya. Sebelum pedang naga hitam mengenai Yin Fei Yang, dia ditekan oleh niat pedang yang menakutkan. Dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Matanya penuh dengan kengerian dan keputus asaan. Dia langsung lupa apa yang baru saja dia katakan dan tanpa sadar memegang gagang pedangnya. Dia ingin menariknya keluar dan melawan. Namun, sudah terlambat. Bang! Dalam suara yang memekakan telinga, cahaya pedang sepanjang 3 meter dan bayangan naga hitam sepanjang 9 meter menenggelamkan Yin Fei Yang di tempat. Cahaya pedang besar menebas platform pengamatan naga dan memotong parit besar di tanah. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Seluruh platform pengamatan naga bergetar hebat seolah-olah ada gempa besar. Kekuatan destruktif yang menakjubkan menyebabkan semua orang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Orang-orang dari sekte Tianjian bahkan lebih khawatir. Mereka menatap pemandangan kacau di lapangan, menebak apa yang akan terjadi pada Yin Fei Yang. Setelah 10 napas penuh waktu, kecemerlangan esensi sejati dan hantu naga hitam menghilang, dan debu serta kerikil yang memenuhi udara juga mengendap. Baru pada saat itulah semua orang melihat situasinya dengan jelas. Ji Tianxing memegang pedang naga hitam di tangannya dan berdiri dengan bangga di tengah lapangan, memancarkan aura percaya diri dan tenang. Di lantai batu di depannya, ada retakan besar dengan lebar sekitar setengah meter dan panjang 5 meter. Yin Fei Yang sedang berbaring di sisi celah. Tubuhnya gemetar, wajahnya berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Dia jelas terluka parah, dan dia berjuang sekuat tenaga untuk bangun, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Ji, Tian, Xing, kamu, pantas mati, ini tidak mungkin. Yin Fei Yang mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan menatap Ji Tianxing dengan mata merah. Suaranya serak, dan kata-katanya terputus-putus. Ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas, luka-lukanya tidak hanya eksternal, tetapi juga organ dalamnya. Ji Tianxing menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acu-ta'acu, Kakak Yin, Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda akan membiarkan saya melakukan dua gerakan terlebih dahulu, sehingga saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedang saya. Ini hanya langkah pertama. Tolong jaga kata-katamu dan lakukan langkah keduaku. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang naga hitam lagi. Semangat juangnya melonjak, dan dia akan menggunakan langkah keduanya. Yin Fei Yang tiba-tiba dipenuhi rasa takut, dan dia merasa sangat marah dan terhina. Beberapa saat yang lalu, dia sangat bangga dan meremehkan Ji Tianxing, dan dia mengatakan kata-kata arogan di depan semua orang. Tapi sekarang, dia terluka parah oleh pedang Ji Tianxing. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya dan melakukan serangan balik. Dia hampir mati di tempat. Betapa ironis dan konyolnya hal ini. Dengan tubuhnya yang terluka parah saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan kedua Ji Tianxing? Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin membunuhnya? Dalam kesedihan dan kemarahannya, Yin Fei Yang benar-benar membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ji Tianxing menutup mata untuk ini. Dia mengangkat pedang naga hitam dan sepertinya dia akan menebas. Pada saat kritis, manajer ki dari sekte Tianjian dengan cepat melompat keluar dan bergegas ke sisi Yin Fei Yang. Dia memelototi Ji Tianxing dan berteriak dengan suara yang dalam, Ji Tianxing, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda akan membunuh seseorang di depan semua orang? Ji Tianxing memandangnya dengan acu tak acu dan dengan sengaja mengejeknya, Yin Fei Yang mengatakan bahwa dia akan membiarkan saya melakukan dua langkah terlebih dahulu. Apa, manajer ki, apakah Anda akan mengganggu kompetisi? Atau, manajer ki, apakah Anda akan membantu Yin Fei Yang mengingkari utangnya dan menjadi penjahat yang mengingkari kata-katanya? Wajah manajer ki menjadi pucat karena marah, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Namun, diaken dan penatua dari kedua sekte hadir, jadi dia hanya bisa bertahan dan tidak marah. Dia menggertakan giginya dan berteriak dengan dingin, kami mengaku kalah di babak ini. Baru saat itulah Ji Tianxing menyingkirkan pedang naga hitamnya. Dia melirik deken ki dengan tatapan mengejek dan berkata dengan jijik, bukankah lebih baik jika kamu mengaku kalah lebih awal? Mengapa menunggu sampai kamu dipukuli sampai babak belur sebelum menyerah? Anda, manajer ki sangat marah sehingga pembulu darah di dahinya menonjol, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika itu adalah kesempatan lain, dia pasti akan membunuh Ji Tianxing. Namun, di platform pengamatan naga, di bawah pengawasan semua orang, tidak peduli seberapa banyak Ji Tianxing mempermalukannya dan Yin Feiyang, dia hanya bisa menahannya. Segera, manajer ki mendukung Yin Feiyang yang terluka parah dan meninggalkan panggung dengan sedih. Wajah orang-orang sekte Tianjian menjadi gelap. Mereka memelototi Ji Tianxing dengan kebencian dan mengertakkan gigi. Murid-murid dari sekte pilar langit dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mengungkapkan senyum gembira dan berteriak sambil melambaikan tangan mereka. Besar, kami telah menang. Ji Tianxing, bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari sosok berpengaruh dari sekte kita. Gerakan pedang itu terlalu indah dan menakutkan. Hahaha, badut dari sekte Tianjian, kenapa kamu tidak terus menjadi sombong? Penatua pertama, Chu Huaisan, Han Kyuseng, dan yang lainnya jelas tidak mengharapkan hasil ini. Mereka semua mengungkapkan senyum puas. Tidak buruk, tidak buruk. Haha, langkah yang bagus, naga melonjak dari surga ke-9. Itu benar-benar memiliki momentum naga yang membubung melalui surga ke-9. Aku tidak salah menilai dia. Pertarungan ini saja sudah cukup untuk membuatnya terkenal di alam kuno bintang. Bocah ini baru pada tahap pertama dari alam pemahaman yang mendalam, tapi dia bisa menunjukkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Sungguh luar biasa. Sebelumnya, saya berpikir bahwa sekte Tianjian tidak memiliki peluang untuk menang dengan Hang Chen, yang berada di tahap kelima dari rilem memahami mendalam. Sekarang sepertinya Ji Tianxing mungkin bisa menciptakan keajaiban. Ji Tianxing mendengarkan diskusi dan pujian dari orang banyak, tetapi dia tidak sombong atau berpuas diri. Ekspresinya masih tenang dan tenang. Meskipun dia bisa mengalahkan Yinfei Yang dengan kekuatannya sendiri tanpa menggunakan pedang naga hitam, dia tidak akan bisa mencapai efek yang begitu mengejutkan. Naga hitam kecil telah tinggal di Grand Peace Palace selama sebulan dan memakan banyak buah spiritual. Itu telah memulihkan 20% dari kekuatannya, yang membuat pedang naga hitam begitu kuat. Karena itu juga Ji Tianxing tidak memilih senjata dan hanya memilih satu set baju besi lunak. Bagaimana bisa pedang berharga kelas dalam di perbendaharaan sekte luar dibandingkan dengan kekuatan pedang naga hitam? 196. Di platform pengamatan naga, kerumunan berdiskusi untuk waktu yang lama. Orang-orang dari sekte Tianjian dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Mereka memelototi Ji Tianxing dengan niat membunuh. Orang-orang dari sekte Pilar Langit sangat gembira. Mereka bangga dengan kemenangan mudah Ji Tianxing. Setelah beberapa saat, Chu Huaisan mengumumkan hasil pertarungan. Sekte Pilar Langit memenangkan putaran kedua. Selanjutnya, kedua belah pihak harap bersiap untuk pertempuran ketiga. Pertarungan ketiga bukan hanya pertarungan terakhir, tapi juga pertarungan krusial yang akan menentukan hasil kompetisi. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pertempuran antara murid sekte luar terkuat dari kedua sekte tersebut. Ji Tianxing masih berdiri di lapangan, menunggu ronde ketiga. Di antara orang-orang dari sekte Tianjian, Hang Chen keluar dengan heavy sword of the setting sun di punggungnya. Dia tampak dingin dan membunuh. Sebelumnya, dia telah meremehkan Ji Tianxing dan tidak memandangnya sama sekali. Namun, setelah menyaksikan pedang Ji Tianxing, dia tidak lagi meremehkan Ji Tianxing dan mulai memandangnya sebagai musuh bebu yutan. Bang, bang, bang. Hang Chen berjalan ke tengah lapangan, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Langkah kakinya yang berat membuat suara teredam. Dia berhenti 10 meter dari Ji Tianxing. Dia menatap Ji Tianxing dengan jahat dan berbicara. Kakak Ji, aku tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Untuk dapat menggunakan ilmu pedang yang luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa kuat ilmu pedangmu, kamu hanya berada di LV1 dari alam tongsuan. Kamu bukan tandinganku. Sejak kamu bertemu denganku, kamu ditakdirkan untuk kalah total. Aku akan memberimu kesempatan, belum terlambat untuk mengakui kekalahan. Kalau tidak, jangan salahkan pedang berat matahari terbenamku karena tanpa ampun. Nada bicara Hang Chen tegas, dan matanya penuh percaya diri. Sebagai seorang jenius seni bela diri, dia secara alami memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan untuk ditandingi. Meskipun Ji Tianxing baru saja menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, dia hanya berhenti memandang rendah dirinya dan memperlakukannya dengan serius. Dia yakin bahwa hasil akhir tidak akan berubah. Kemenangan akan menjadi miliknya. A. LV1 dari seniman bela diri tongsuan rilem ingin mengalahkan LV5 dari ahli rilem tongsuan. Ini hanyalah ocehan orang gila, khayalan yang tidak masuk akal. Ji Tianxing memandang Hang Chen dengan tenang dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, saya selalu percaya bahwa segala sesuatu tergantung pada usaha manusia. Tidak ada yang ditakdirkan, dan tidak ada yang mustahil. Hang Chen, aku pasti akan memenangkan pertempuran ini, dan Long San pasti akan kembali ke sekte kita. Hang Chen sangat arogan. Ji Tianxing juga sangat percaya diri. Nada suaranya juga tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar kata-katanya, Hang Chen langsung mengerutkan kening. Dia meraih heavy sword of the setting sun di punggungnya dan menyeringai dingin. Kakak Ji, karena kamu sangat percaya diri, sepertinya kamu sudah membuat persiapan. Kalau begitu, pakailah armor yang telah kau persiapkan dengan hati-hati. Mari kita lihat apakah saya dapat memotong Anda menjadi beberapa bagian. Hang Chen mencengkram heavy sword of the setting sun dengan kedua tangan saat seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang berdarah. Kulitnya menjadi lebih merah, dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Darah di tubuhnya melonjak hebat, mengeluarkan suara angin dan guntur. Jelas bahwa dia mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa dia telah merangsang potensi dari battle sword blutelin. Dia juga mulai mengamuk, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Melihat adegan ini, orang-orang dari sekte Tianjian diam-diam mengepalkan tangan mereka, menantikan adegan Hang Chen menganiaya Ji Tianxing. Beberapa murid juga berteriak kegirangan, bersorak untuk Hang Chen. Hang Chen, lepaskan niat membunuhmu. Biarkan sampah dari sekte pilar langit mengalami kekuatan garis pedang pertempuran. Hang Chen akan menang. Sekte kami akan menang. Ketika orang-orang dari sekte pilar langit melihat perubahan pada tubuh dan aura Hang Chen, ekspresi mereka menjadi serius. Beberapa murid melebarkan mata mereka dan menatap Hang Chen, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Han Kyuseng, Chu Huaisan, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, hati mereka dipenuhi rasa khawatir. Menurut pendapat mereka, kekuatan Hang Chen sudah berada di tingkat kelima dari alam pencerahan mistik. Sekarang dia telah menggunakan kekuatan Battlesword Blutlin, kekuatan tempurnya mendekati tingkat ke-6 dari alam pencerahan mistik. Tidak peduli seberapa mengerikan Ji Tianxing, tidak mungkin baginya untuk melampaui lima level dan mengalahkan Hang Chen. Itu bukan lagi keajaiban, itu adalah fantasi yang lengkap. Pada saat yang sama, aura Hang Chen mencapai puncaknya, dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan niat membunuh berwarna merah muda. Matanya juga menjadi merah tua saat dia menatap Ji Tianxing dan berteriak dengan marah, Ji Tianxing, mati. Pertempuran pedang manik darah, tebasan penghancur awan. Hang Chen memegang pedang matahari terbenam dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh berwarna merah darah. Dia bergegas menuju Ji Tianxing seperti banjir, mengacungkan pedang dan menebas dua sinar pedang berwarna merah darah. Sinar pedang sepanjang dua meter itu selebar setengah meja. Mereka berwarna merah darah dan memancarkan aura berdarah yang kuat. Mereka sangat kejam. Kedua sinar pedang menebas ke arah Ji Tianxing dari kiri dan kanan dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan bayangan sinar pedang di langit. Melihat pemandangan ini, murid-murid dari sekte Tianjian sangat bersemangat dan berseru dengan penuh semangat. Itu pedang manik darah pertempuran. Hang Chen sebenarnya menggunakan teknik pedang rahasianya. Hang Chen tidak menggunakan ilmu pedang tujuh pembunuh, tetapi langsung menggunakan teknik pedang rahasianya. Sepertinya dia ingin mengakhiri pertempuran dalam beberapa langkah. Aku bertaruh Ji Tianxing tidak akan bisa bertahan lebih dari tiga langkah di bawah pedang Hang Chen. Hahaha, Ji Tianxing pasti kaget dengan niat membunuh Hang Chen. Dia pasti ketakutan konyol. Ketika murid-murid dari sekte Tianjian melihat Ji Tianxing berdiri di lapangan tanpa ekspresi, mereka semua berpikir bahwa dia takut konyol. Kemudian, adegan yang bahkan lebih luar biasa terjadi. Menghadapi serangan sengit Hang Chen, Ji Tianxing tidak mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Sebaliknya, dia menyingkirkan pedang naga hitam. Dia menghadapi serangan Hang Chen dengan tangan kosong. Melihat ini, orang-orang dari sekte pilar langit semuanya terkejut dan berdiskusi dengan bingung. Apa yang Ji Tianxing lakukan? Apakah dia akan melawan Hang Chen dengan tangan kosong? Bukankah ini terlalu konyol? Belum lagi dia hanya berada di tingkat pertama alam pemahaman mistik, bahkan jika dia juga berada di tingkat kelima alam pemahaman mistik, tidak mungkin baginya untuk memblokir Hang Chen. Ji Tianxing mampu mengalahkan Yin Fei Yang dengan satu gerakan. Selain kekuatannya sendiri, pedangnya juga sangat kuat. Ini jelas bukan pedang biasa. Ya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar meninggalkan senjata sucinya dan ingin menghadapi musuh dengan tangan kosong. Ketika para murid dari sekte Tianxian melihat Ji Tianxing menyingkirkan pedangnya, mereka semua tertegun sejenak. Jelas, mereka tidak mengharapkan ini. Kemudian, beberapa murid kembali sadar dan mengungkapkan ekspresi penghinaan dan penghinaan saat mereka tertawa dengan tidak hati-hati. Hahaha, apakah otak orang ini kebanjiran air? Dia akan menghadapi Hang Chen dengan tangan kosong. Ini bukan kepercayaan diri. Itu benar-benar melempar telur ke batu. Dia mencari kematian. Hehe, mungkin juga Ji Tianxing tahu bahwa dia bukan tandingan Hang Chen dan pasti akan kalah, jadi dia menyerah begitu saja. Ketika saya melihatnya mengalahkan Yinfei yang dengan satu gerakan, saya pikir dia memiliki beberapa kemampuan dan akan mampu menahan beberapa gerakan dari Hang Chen. Sekarang tampaknya hasilnya telah diputuskan. Longshan masih milik sekte Tianjian kita. 197. Nyatanya, serangan Hang Chen sama sekali tidak bisa mengancam Ji Tianxing, jadi dia tidak perlu menghindar. Ketika dua pancaran pedang berwarna merah darah hendak mengenai Ji Tianxing, dia akhirnya melakukan serangan balik. Dia mengaktifkan kekuatan embryo pedang di tubuhnya dan langsung melepaskan delapan pancaran pedang emas. Mereka mengelilinginya dengan cepat dan membentuk jaring pedang. Desir, 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 desir. Pancaran pedang terbang bolak-balik seperti bintang jatuh, membuat suara tajam dan meledak dengan pedang ki yang tajam. Dua pancaran pedang berwarna merah darah diblokir oleh jaring pedang dan hancur di tempat. Hang Chen tertegun saat melihat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Murid dari dua sekte juga tertegun. Mereka tidak menyangka Ji Tianxing dapat melakukan teknik pedang yang begitu indah tanpa menggunakan pedang. Pada saat berikutnya, delapan pancaran pedang emas terbelah menjadi enam belas pancaran pedang di bawah kendali Ji Tianxing dan menusuk ke arah Hang Chen. Enam belas pancaran pedang menyerang serempak dan mengatur diri mereka menjadi formasi pedang berbentuk kipas, meledak dengan pedang ki yang tajam. Dengan Hang Chen sebagai pusatnya, pancaran pedang menutupi area seluas 10 meter. Pedang ki ada di mana-mana. Hang Chen segera sadar dan buru-buru mengayunkan pedang bulan sabit. Dia melakukan teknik pedang-pedang darah berkobar dan menebas beberapa pancaran pedang untuk menyerang formasi pedang emas. Pancaran pedang merah darah dan pancaran pedang emas bertabrakan, menghasilkan poni teredam dan meledak dengan ki keras yang membentuk hembusan angin. Formasi pedang yang dibentuk oleh enam belas pancaran pedang diayunkan oleh serangan kekerasan Hang Chen, dan pancaran pedang menari dengan liar. Namun, Ji Tian Xing dengan tenang melakukan teknik pedang dan membagi enam belas pancaran pedang menjadi tiga puluh dua pancaran pedang. Desir, desir. Tiga puluh dua pancaran pedang mengelilingi Hang Chen dan menutupi area seluas 10 meter. Mereka terus menyerang dan menikam. Area ini menjadi domain dari pancaran pedang. Ki yang mengamuk dan pancaran pedang sepertinya merobek langit. Hang Chen dikelilingi oleh begitu banyak pancaran pedang sehingga tubuhnya benar-benar tertutupi oleh mereka. Dia mati-matian mengayunkan pedangnya yang berat, mencoba memblokir dan mematahkan pancaran pedang di sekelilingnya. Namun, 32 lampu pedang secepat kilat, dan urutan serta lintasannya mengandung semacam hukum khusus yang sulit dipahami. Dia dengan marah mengacungkan pedangnya dan menyerang dengan gila-gilaan puluhan kali, tapi dia masih tidak bisa menembus pengepungan sinar pedang yang memenuhi langit. Sampai-sampai dia terjebak di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia telah berputar-putar dalam radius lima langkah. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari kedua sekte mengungkapkan ekspresi terkejut dan heran, dan mulai berdiskusi satu demi satu. Gerakan macam apa ini? Ji Tian Xing benar-benar dapat menampilkan ilmu pedang yang begitu indah. Tidak heran dia tidak menggunakan pedang berharga untuk menghadapi musuh. Ternyata dia telah menguasai teknik pedang yang tak terbayangkan. Ini benar-benar terlalu indah, terlalu mengejutkan. Apakah ada yang merasa bahwa tampaknya ada pola khusus pada rute serangan dan urutan aura pedang emas, seperti kekuatan susunan? Tidak bisa. Mungkinkah Ji Tian Xing menggabungkan susunan dan ilmu pedang? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Hang Chen menyerang kiri dan kanan, tapi dia tidak bisa menembus pengepungan lampu pedang. Sepertinya ada yang aneh dengan lampu pedang itu. Semua orang berdiskusi dengan terkejut dan terkejut. Orang-orang dari sekte Pilar Langit semua kagum dan diam-diam bersorak untuk Ji Tian Xing. Murid-murid dari sekte Tian Jian juga terpesona oleh ilmu pedang Ji Tian Xing yang sangat indah. Mereka menyingkirkan penghinaan mereka dan tidak berani mengejeknya lagi. Di lapangan, aura pedang emas yang memenuhi langit masih mengelilingi Hang Chen, memaksanya menjadi bingung. Bang, 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 suara teredam tak henti-hentinya, dan angin kencang terus menyapu ke segala arah. Ji Tian Xing mengendalikan susunan pedang dari jarak 10 meter dan terus menyerang Hang Chen. Hang Chen mati-matian menyerang dalam susunan pedang, tetapi dia tidak bisa menembus pengepungan susunan pedang. Dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ji Tian Xing. Kesabarannya akhirnya habis, dan perbincangan orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa malu dan marah. Ji Tian Xing, Anda ingin menjebak saya dengan keterampilan tidak penting ini. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Hang Chen meraung dengan ekspresi ganas. Kulitnya menjadi merah tua seperti darah, dan aura pembunuh berwarna merah darah melekat di sekelilingnya. Aura pembunuh yang padat mengembun menjadi awan merah. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan garis pertarungan pedangku. Jelas, Hang Chen yang marah tidak lagi menahan kekuatannya dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis pertarungan pedangnya. Pada saat ini, kekuatan tempurnya dinaikkan ke puncak dan sebanding dengan ahli LV-6 Tong Suan Rilem. Serangan Membelah Langit Hang Chen meraung dan bergegas menuju Ji Tian Xing dengan pedang matahari terbenam di kedua tangannya. Dia dengan keras menebas cahaya pedang berwarna merah darah yang bisa membelah langit dan bumi. Dia benar-benar mengabaikan lampu pedang di sekelilingnya dan bergegas keluar dari pengepungan barisan pedang dengan risiko cedera. Bang! 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 Tiba-tiba, serangkaian suara teredam yang memekakkan telinga meledak. Hang Chen menerobos pengepungan lampu pedang dengan sikap sombong dan kekuatan penghancur yang sangat kuat dan tiba di depan Ji Tian Xing. Namun, dia juga ditusuk oleh banyak lampu pedang. Beberapa luka pedang yang dalam tertinggal di tubuhnya dan darah merah gelap menyembur keluar. Meskipun dia telah menembus barisan pedang dengan kekuatan absolut dan metode yang mendominasi, dia juga terluka parah. Namun, tubuhnya juga terluka parah dan kekuatannya melemah hingga 30%. Ketika dia bergegas ke depan Ji Tian Xing, Ji Tian Xing sudah siap dan telah menggunakan langkah tanpa bayangan untuk mundur. Ji Tian Xing, Beri aku hidupmu. Hang Chen meraung marah. Dia mengayunkan pedang matahari terbenam dan menerkam sumo, melancarkan serangan dahsyat. Ji Tian Xing sama sekali tidak menemuinya secara langsung. Dia mengelak dan menghindari serangan sambil mengendalikan lampu pedang agar kusut dengan Hang Chen. Orang-orang dari kedua sekte itu menyaksikan pertempuran itu dengan cermat, wajah mereka penuh kekhawatiran. Orang-orang dari sekte Tian Jian awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Hang Chen, dia bisa mengalahkan Ji Tian Xing dalam tiga sampai lima gerakan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa lima belas menit penuh telah berlalu, dan hasil dari pertempuran ini masih belum diputuskan. Semua orang menemukan ini sulit dipercaya, dan mereka tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, orang-orang dari sekte Pilar Langit juga terkejut dan merasa sulit dipercaya. Sebelum hari ini, tidak ada yang percaya bahwa Ji Tian Xing, yang berada di tahap pertama alam pencerahan mendalam, dapat menandingi Hang Chen, yang berada di tahap kelima alam pencerahan mendalam. Tapi sekarang, Ji Tian Xing telah melakukannya. Bahkan jika dia belum mengalahkan Hang Chen, fakta bahwa dia bisa bertarung secara seimbang dengan Hang Chen sudah merupakan keajaiban. Murid-murid dari Tempes Hall semua menatap Ji Tian Xing dengan kagum. Mereka terpesona dan mabuk saat mereka menyaksikan pertempuran. Penatua pertama dan Chu Huaisan juga diam-diam memperhatikan Ji Tian Xing. Keduanya ahli di puncak tahap inti asal. Tentu saja, mereka bisa melihat metode dan niat Ji Tian Xing. Keduanya berdiri di tepi platform pengamatan naga dan berbicara melalui indera spiritual mereka. Penatua pertama memuji dari lubuk hatinya, Penatua Chu, Ji Tian Xing ini tidak sederhana. Dia tahu bahwa dia tidak sekuat Hang Chen, jadi dia tidak akan melawannya secara langsung. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kelebihannya. Bocah ini mahir dalam formasi. Dia benar-benar menggabungkan formasi dengan ilmu pedang untuk menampilkan formasi pedang yang luar biasa. Untuk mematahkan formasi pedang, Hang Chen hanya bisa menggunakan kekerasan untuk menghancurkannya. Akibatnya, dia terluka parah dan kekuatannya melemah hingga 30%. Chu Huaisan juga menganggup dan berkata, ya, pencapaian Ji Tian Xing dalam formasi tidak buruk. Mengetahui bahwa bakat Hang Chen dalam formasi tidak baik, dia menggunakan formasi pedang untuk menghadapi Hang Chen. Ini menggunakan kekuatannya untuk menyerang formasi Hang Chen kelemahan. Anak ini masih bisa begitu tenang dan tenang dalam pertarungan sengit. Dia tahu bagaimana memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Dia pertama kali melemahkan kekuatan Hang Chen. Dia benar-benar tenang dan bijak. Penatua pertama tersenyum dan berkata dengan wajah bersyukur, awalnya, dengan kekuatan Ji Tian Xing di tahap pertama alam pencerahan mendalam, saya tidak memiliki harapan besar untuk menang melawan Hang Chen, yang berada di tahap kelima pencerahan mendalam. Dunia. Saya tidak menyangka bahwa meskipun Ji Tian Xing lebih lemah dari Hang Chen, dia berani dan banyak akal. Dia tahu bagaimana melemahkan kekuatan Hang Chen secara bertahap. Meskipun kekuatan Hang Chen tidak buruk, dia kasar. Sekarang dia hanya memiliki 70% dari kekuatannya yang tersisa, Ji Tian Xing memiliki peluang untuk menang. Saat ini, sepertinya Ji Tian Xing kemungkinan besar akan mengalahkan Hang Chen hari ini dan menciptakan keajaiban. 198. Saat kerumunan sedang berdiskusi, ada perubahan dalam situasi pertempuran. Dalam 100 napas, Hang Chen mengejar Ji Tian Xing dan menyerangnya dengan gila. Dia sudah melakukan lebih dari 100 gerakan. Dia mengandalkan kekuatan seniman bela diri LV 5 Tong Xuan Rilem, kekuatan kekerasan garis pedang pertarungan, dan kekuatan pedang matahari berkobar untuk melawan Ji Tian Xing dari jarak dekat. Ji Tian Xing tidak sekuat Hang Chen, dan dia tidak bersenjata. Tentu saja, dia tidak bisa melawan Hang Chen dari jarak dekat, apalagi menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan langkah tanpa bayangan untuk menghindari dan mengendalikan pancaran pedang untuk memblokir dan melakukan serangan balik. Namun, dia hanya seorang seniman bela diri LV 1 Tong Xuan Rilem, jadi dia bukan tandingan Hang Chen. Sulit baginya untuk menjauhkan diri dari Hang Chen. Setelah bertukar lebih dari 100 jurus dengan Hang Chen, ia juga mengalami luka serius. Ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari luka itu. Namun, dia memakai Black Class High Golden Sun Soft Armor, jadi lukanya tidak serius. Saat ini, Ji Tian Xing dan Hang Chen sama-sama telah menghabiskan banyak vitalitas sejati. Keduanya berlumuran darah dan rambut mereka acak-acakan. Mereka terlihat sedikit malu. Hang Chen awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Ji Tian Xing, tetapi sekarang dia telah menyerang dengan ganas lebih dari 100 kali, dia masih tidak dapat mengalahkan Ji Tian Xing. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kecemasan, dan dia menjadi lebih marah. Dia memiliki garis keturunan pedang pertarungan dan merupakan seniman bela diri LV 5 Tong Xuan Rilem. Sungguh memalukan bahwa dia dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Ji Tian Xing, yang hanya seorang seniman bela diri LV 1 Tong Xuan Rilem. Hang Chen secara bertahap kehilangan kesabarannya. Dia hanya ingin mengalahkan Ji Tian Xing secepat mungkin. Namun, dia sangat ingin menang. Meskipun kekuatan teknik pedangnya meningkat, dia mengabaikan pertahanannya sendiri dan mengungkap banyak kekurangan. Ji Tian Xing akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan mundur 10 meter untuk menjauhkan diri dari Hang Chen. Seribu pisau bulu. Dia berteriak dengan suara rendah dan melakukan teknik pedang bintang terbang tanpa ragu-ragu. Dia mengaktifkan kekuatan embryo pedang di tubuhnya dan melepaskan pancaran pedang emas gelap sepanjang 9 meter yang menusuk ke arah Hang Chen. Desir, 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 sembilan pancaran pedang menyelimuti Hang Chen dan menyerangnya dari berbagai sudut dan arah. Dalam waktu singkat, sembilan sinar pedang itu benar-benar menusuk hampir 200 kali. Hang Chen diselimuti oleh bayang-bayang pedang yang memenuhi langit, dan dia segera mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia mengayunkan setting Sun Heavy Swat dengan sekuat tenaga, menciptakan langit yang penuh dengan cahaya pedang berwarna merah darah untuk memblokir cahaya pedang. Ding-ding-ding. Di tengah suara tabrakan yang tajam, sinar pedang emas dan merah darah terus bertabrakan, meledak dengan kekuatan Qi yang keras dan mengamuk. Meskipun Hang Chen mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, pedangnya terlalu lambat, dan dia tidak dapat memblokir cahaya pedang secepat kilat. Hanya dalam lima napas waktu, sembilan garis cahaya pedang telah menusuk lebih dari seribu kali sebelum akhirnya menghilang. Di sisi lain, Hang Chen sudah menjadi sosok berdarah. Seluruh tubuhnya ditutupi lebih dari selusin luka pedang yang bersilangan, dan darah merah gelap tak henti-hentinya menyembur keluar dari luka itu. Jubah hijau yang dia kenakan telah lama tercabik-cabik, berubah menjadi tumpukan kain yang berserakan di panggung pengamatan naga. Untungnya, dia mengenakan soft armor merah yang melindungi bagian vitalnya, jadi dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Meski begitu, penampilannya yang berlumuran darah membuatnya terlihat sangat menyedihkan, menyebabkan para murid dari kedua sekte itu berteriak ketakutan. Setelah terluka parah, kekuatan Hang Chen turun lagi, dan dia hanya memiliki 40% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Pada saat ini, kekuatannya hanya setara dengan tingkat keempat dari alam pemahaman mistik. Ah ah ah. Rasa sakit dari luka di sekujur tubuhnya dan amarah yang memenuhi hatinya membuat Hang Chen meraung ke langit dengan amarah. Ji Tianxing, Anda bajingan terkutuk. Aku akan merobekmu berkeping-keping. Hang Chen meraung saat dia menyerang Ji Tianxing. Dia mengayunkan setting Sun Heavy Sword dan menebas lebih dari selusin cahaya pedang berwarna merah darah yang dapat membelah langit dan bumi. Tiba-tiba, aura berdarah yang sangat padat menyebar, menyebabkan seluruh platform pengamatan naga diselimuti oleh angin dan hujan yang berdarah. Itu diselimuti aura pembunuh berwarna merah darah. Ji Tianxing mencibir ketika dia melihat bahwa kekuatan Hang Chen telah anjlok dan dia akan menjadi gila. Setelah dirusak oleh formasi pedang dan Tosan Federblade, Hang Chen sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Kekuatan tempurnya juga sangat lemah. Ini adalah hasil dari rencananya yang cermat. Dia ingin melemahkan kekuatan tempur Hang Chen selangkah demi selangkah dan akhirnya mengalahkannya sepenuhnya. Serangan Petir Badai Ketika Hang Chen mengayunkan pedang berat matahari terbenam dan menyerangnya, Ji Tianxing menggunakan jurus pamungkas teknik pedang bintang terbang lagi. Dia melepaskan dua lampu pedang besar dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Hang Chen dari kedua sisi. Kedua lampu pedang emas itu panjangnya 2 meter dan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Mereka membawa angin yang sangat kencang saat mereka menebas Hang Chen dengan ganas. Pada saat itu, cahaya pedang emas bercampur dengan angin dan menghantam Hang Chen seperti petir emas besar. Kabum! Ledakan menggelegar tiba-tiba meledak di platform pengamatan naga, menyebabkan seluruh platform pengamatan naga bergetar hebat. Hang Chen dikirim terbang di tempat. Dia jatuh sejauh 5 meter berlumuran darah dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Kemanapun dia terbang, darah merah gelap berceceran di tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan di bawah sinar matahari. Semua orang di peron dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari Gale Thunderstrike. Mereka menatap arena dengan mata terbuka lebar dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka melihat bahwa Gale Thunderstrike telah meledakkan sebuah lubang besar di lantai marmer. Retakan padat meluas di sekelilingnya. Para murid dari dua sekte tertegun. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka berseru kaget. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar kekuatan seorang seniman bela diri Tong Xuan Rilem? Jitian Xing sebenarnya bisa menggunakan teknik pedang yang begitu mengerikan tanpa menggunakan pedang berharga. Bahkan ahli Tong Xuan LV7 tidak akan bisa menggunakan pedang dari jauh dan melakukan teknik pedang yang begitu kuat. Itu luar biasa. Hang Chen dipukuli begitu parah olehnya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Semua orang sedang berdiskusi, tetapi Jitian Xing menutup telinga mereka. Dia masih tenang saat menatap Hang Chen, yang jaraknya 10 meter. Hang Chen berlumuran darah. Dia memanjat dengan gemetar dari tanah. Dia memegang pedang berat matahari terbenam dengan kedua tangan dan ingin menyerang Jitian Xing. Jitian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, Hang Chen, kamu kalah. Berhentilah berjuang dan akui kekalahan. Nada suaranya dingin dan pasti. Itu tidak sombong atau sombong, tetapi mengandung kepercayaan diri yang besar. Hang Chen langsung dipenuhi dengan penghinaan. Dia memelototinya dengan wajah ganas dan meraum dengan marah. Tidak mungkin. Aku pasti akan mengalahkanmu. Aku tidak akan pernah mengaku kalah. Dia telah diterima sebagai murid oleh pemimpin Sekte Tian Jian. Dia memiliki garis keturunan pedang pertarungan dan berada di LV 5 Tong Xuan Realm. Dia adalah seorang jenius seni bela diri yang telah dilatih secara khusus. Bagaimana dia bisa mengaku kalah dari Ji Tian Xing, yang berada di LV 1 Tong Xuan Realm? Ini lebih memalukan daripada membunuhnya. Ah, Ji Tian Xing, aku akan membunuhmu. Hang Chen meraum marah. Dia mengaktifkan kekuatan terakhir dari garis pedang pertarungan dan memasuki keadaan gila. Dia menyerang Ji Tian Xing dengan sembrono. Melihat ini, Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak mau mengaku kalah, aku harus mengalahkanmu sampai habis. Ini juga kesempatan bagus bagimu untuk melihat kartu trufku yang asli. 199. Teknik pedang bintang terbang adalah keterampilan pamungkas Ji Tian Xing, tapi itu bukan kartu trufnya. Pada titik ini, Hang Chen telah terluka para olehnya, dan kekuatannya sangat lemah. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa momentum Hang Chen telah hilang dan dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, Hang Chen mengertakkan gigi dan menahan lukanya. Dia masih berfantasi tentang serangan balik yang putus asa. Sejak itu terjadi, Ji Tian Xing hanya bisa menggunakan kartu trufnya untuk mengalahkan Hang Chen sepenuhnya dan membuatnya menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dengan telapak tangan kirinya menghadap ke bawah dan telapak tangan kanannya menghadap ke atas. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan embryo pedang di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Berdengung. Di tengah suara mendengung, telapak tangan Ji Tian Xing menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pedang emas kecil muncul. Pedang emas kecil itu hanya seukuran ibu jari, tapi bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu memancarkan esensi pedang yang melonjak dan pedang ki yang tajam yang tampaknya mampu merobek langit. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah embryo pedang miliknya. Sejak dia mencapai alam pemahaman mistik, embryo pedang telah berubah dari bayangan menjadi benda padat. Perubahan besar seperti itu secara alami menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Embryo pedang, yang telah memadatkan semua keahliannya dalam hidupnya, secara alami memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Namun, Ji Tian Xing tahu betul bahwa meskipun menggunakan embryo pedang dalam pertempuran memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi, itu adalah metode melukai diri sendiri untuk membunuh seribu musuh. Dia akan menghabiskan asal sejatinya dan menjadi lemah selama setengah bulan sebelum dia bisa pulih. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan embryo pedang di tubuhnya pada saat genting yang menentukan hasil pertempuran ini. Saat dia terus mengedarkan kinya, embryo pedang emas yang mengambang di telapak tangannya berputar dengan cepat dan menjadi semakin besar. Dengung-dengung. Dengung-dengung. Embryo pedang berputar dengan cepat, memancarkan esensi pedang yang melonjak dan mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Setelah beberapa napas pendek, Ji Tian Xing membuka telapak tangannya. Telapak tangan kiri dan kanannya dipisahkan lebih dari satu meter. Pada saat ini, embryo pedang telah menjadi pedang emas mempesona yang panjangnya lebih dari satu meter. Dengan dia sebagai pusatnya, area dalam radius 30 meter dipenuhi dengan pedang ki yang sangat tajam, dan lantai marmernya retak oleh pedang ki. Semua orang di platform pengamatan naga terkejut. Mata mereka tertuju pada embryo pedang Ji Tian Xing. Semua murid yang lebih lemah mengira itu adalah aura pedang Ji Tian Xing. Hanya diaken dan tetua dari dua sekte yang dapat melihat bahwa itu bukan sinar pedang biasa, tetapi pedang dewa sejati yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hang Chen juga terkejut. Dia menatap embryo pedang Ji Tian Xing dengan mata lebar, ketakutan dan teror melonjak di matanya. Dia juga seorang jenius dao pedang, jadi dia bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan embryo pedang emas itu. Akhirnya, Ji Tian Xing mendorong kekuatan embryo pedang hingga batasnya. Dia menatap Hang Chen dan berteriak dengan dingin. Tunggu Chen. Saatnya mengakhiri ini. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendalikan embryo pedang dengan kedua tangan dan menyerang Hang Chen dari jarak 10 meter. Embryo pedang emas yang mempesona segera berubah menjadi pedang raksasa emas sepanjang 3 meter, melepaskan api emas yang sangat deras. Api keemasan yang menyilaukan seperti sepasang sayap pada embryo pedang, mendorong kecepatan dan kekuatan embryo pedang hingga batasnya. Seluruh platform pengamatan naga diselimuti oleh cahaya keemasan dan menjadi menyilaukan. Kehendak pedang yang keluar dari embryo pedang mengukir banyak retakan dan jurang di tanah platform pengamatan naga. Hang Chen diselimuti oleh SWOT ESSENSE yang menakutkan. Matanya penuh ketakutan dan kakinya lemah. Melihat pedang raksasa yang masuk, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat pedang berat matahari terbenam dan melepaskan serangan terakhir. Bang! Pedang raksasa bersayap dari matahari terbenam menghantam Hang Chen dengan kejam, menenggelamkan tubuhnya dan meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Pada saat itu, segala sesuatu dalam radius 30 meter berubah menjadi bidang cahaya kemasan. Itu sangat menyilaukan sehingga semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Bahkan matahari yang terik tinggi di langit ditutupi oleh pedang Ki emas, tampak redup dan tak bernyawa. Platform pengamatan naga bergetar hebat seolah-olah ada gempa super. Jurang besar terbentuk di tanah. Banyak murid terguncang ke tanah. Mereka tidak bisa berdiri dengan mantap dan jatuh ke tanah. Kekuatan kekerasan Ki berubah menjadi badai emas dan meledak ke segala arah, meniup pasir dan batu dari platform pengamatan naga ke udara. Gerakan pedang yang begitu indah dan mengejutkan-mengejutkan semua orang di peron. Itu tak terlupakan. Setelah sekian lama, cahaya kemasan dan debu yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Platform pengamatan naga kembali sunyi. Sosok Jitian Xing dan Hang Chen juga muncul. Semua orang menoleh dan melihat Jitian Xing berdiri dengan bangga di lapangan. Wajahnya masih dingin dan acuh tak acuh. Pedang raksasa matahari terbenam sepanjang 3 meter telah berubah kembali menjadi embryo pedang dan dimasukkan kembali ke tubuhnya. Gerakan pedang yang mempesona dan menghancurkan tadi telah menghabiskan 80% dari vital esensinya. Dia sangat lemah dan semangatnya juga agak putus asa. Namun, hasil dari gerakan pedang itu sangat mengejutkan. Di tanah platform pengamatan naga, sebuah lubang besar dengan radius 3 meter diledakan. Ada ratusan retakan lebar di sekitarnya, seperti jaring laba-laba. Hang Chen terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia terbaring di dasar kawah berlumuran darah. Separuh tubuhnya terkubur oleh kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Armor yang dia kenakan benar-benar hancur dan berubah menjadi tumpukan besi tua yang bengkok. Tubuhnya yang tinggi dan kekar juga ditutupi dengan luka silang. Ada juga lubang berdarah seukuran mangkuk di pinggangnya yang menembus bagian depan dan belakang. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak terbunuh di tempat setelah menderita luka yang begitu serius. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat, lukanya terlalu parah. Dia tidak akan bisa pulih tanpa dua atau tiga tahun pemulihan. Platform pengamatan naga terdiam. Semua orang tercengang. Mereka melebarkan mata mereka dan membuka mulut mereka dalam diam. Mereka bahkan lupa bernapas. Bahkan diaken dan tetua dari dua sekte, sebagai praktisi yang kuat dari alam eliksir asal, terkejut dengan ini. Setelah sekian lama, kerumunan akhirnya pulih dari keterkejutan. Tiba-tiba, kerumunan itu gempar. Mereka berseru dan meraung tak percaya. Ya Tuhan, apa pria itu masih manusia? Dia hampir merobohkan seluruh platform pengamatan naga. Dia hanya di LV1 dari alam tongsuan, tapi dia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Ilmu pedang macam apa yang dia gunakan? Itu luar biasa. Hari ini, saya bisa melihat ilmu pedang yang mengejutkan dan menyaksikan pertempuran yang luar biasa. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Mengapa? Mengapa seperti ini? Bagaimana Hang Chen bisa kalah? Bagaimana sekte Tian Jian kita bisa kalah? Hahaha, kita menang. Ji Tian Xing benar-benar menciptakan keajaiban dan mengalahkan Hang Chen. Longsan akhirnya kembali ke sekte Pilar Langit kita. Ji Tian Xing, kerja bagus. Anda adalah kontributor hebat untuk sekte kami. Kami bangga padamu. Seruan dan teriakan terdengar satu demi satu dari sisi utara dan selatan platform pengamatan naga. Orang-orang dari sekte Pilar Langit sangat bersemangat. Beberapa murid menari dan bersorak. Bahkan Han Kiao Sheng dan Du Wu sedang berdiskusi dengan terkejut. Orang-orang dari sekte Tian Jian sangat berduka. Wajah mereka sangat jelek saat mereka berdiskusi dan mengutuk dengan tak percaya. Terutama Elder Master Tang dan Elder Discipline Hall, wajah mereka sangat suram sehingga air akan menetes. Dalam turnamen Longsan ini, mereka tidak hanya kehilangan Longsan, tetapi kejeniusan mereka yang baru direkrut, Hang Chen, juga terluka parah dan diambang kematian. Itu sangat menyedihkan sampai ekstrim. 200. Kerumunan di platform pengamatan naga berteriak-teriak untuk waktu yang lama tanpa berhenti. Orang-orang dari sekte Tian Jian dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan penghinaan. Elder Master Tang terlalu malu untuk mengumumkan hasil kompetisi. Pada akhirnya, Chu Huaisan berjalan ke tengah lapangan dan mengumumkan hasil akhir dengan suara menggelegar. Sekte Pilar Langit memenangkan pertandingan ketiga. Setelah mengatakan itu, dia melihat kedua tetua dari sekte Pedang Surgawi dengan wajah penuh senyum dan berkata dengan lantang, aku mengumumkan bahwa sekte Pilar Langit telah memenangkan dua dari tiga pertandingan di turnamen besar Gunung Naga ini. Mulai sekarang, Gunung Naga milik sekte Pilar Langit. Menurut aturan, orang-orang dari sekte Tian Jian harus mengevakuasi Gunung Naga dalam dua hari. Saat suaranya jatuh, murid-murid dari halaman Feng Yun mengeluarkan sorakan gembira. Semua orang tahu bahwa kemenangan turnamen ini tidak mudah didapat, dan juga diluar dugaan semua orang. Ji Tian Xing layak disebut jenius nomor satu di halaman Feng Yun. Dia telah menciptakan keajaiban yang luar biasa di depan semua orang dan memenangkan kemenangan dan kehormatan untuk sekte Pilar Langit. Meskipun para murid tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka adalah sesama murid dari sekte yang sama dengan Ji Tian Xing. Mereka semua berada di pihak yang sama dan berbagi kehormatan dan aib. Sekarang Ji Tian Xing telah memenangkan kemenangan yang luar biasa, para murid juga merasa terhormat dan bangga. Orang-orang dari sekte Tian Jian memiliki wajah muram dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Murid-murid itu sebelumnya sangat arogan dan bangga, tetapi sekarang mereka menangis seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Elder Master Tang dan Elder Disiplin Hall penuh amarah, tetapi mereka hanya bisa menahannya. Ketika mereka mendengar pengumuman Chu Huai San, mereka berdua tidak punya pilihan selain memberi hormat dan berkata dengan suara rendah, selamat untuk sekte Anda karena menang. Sekte kami telah kalah, kami akan mengikuti aturan dan mengevakuasi Gunung Naga sesegera mungkin. Sekte Tian Jian sudah kalah telak, kedua tetua tidak bisa bertindak tanpa malu. Itu hanya akan lebih memalukan. Mereka hanya ingin meninggalkan platform pengamatan Naga sesegera mungkin untuk menghindari ejekan oleh orang-orang dari sekte Pilar Langit. Pada titik ini, Turnamen Gunung Naga tahun ini akhirnya berakhir. Ji Tian Xing berjalan kembali ke kerumunan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia dikelilingi oleh beberapa murid Win Cloud Hall, seolah-olah dia adalah bulan yang dikelilingi oleh bintang. Diakon dari sekte Tian Jian bergegas ke lapangan dan membawa pergi Hang Chen, yang terbaring tak sadarkan diri di lubang besar. Kemudian dia bergegas kembali ke sekte Tian Jian. Dengan luka para Hang Chen, jika tidak dirawat tepat waktu, hidupnya akan dalam bahaya. Setelah beberapa saat, orang-orang dari sekte Tian Jian meninggalkan platform pengamatan naga satu demi satu. Ketika kedua Penatua dan Diaken pergi, mereka bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada sekte Pilar Langit. Jelas, mereka sangat marah dan kecewa. Namun, orang-orang dari sekte Pilar Langit tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka terus berdiskusi di Dragon Viewing platform untuk waktu yang lama. Han Kiao Sheng berjalan ke sisi Ji Tian Xing dan berkata dengan senyum puas, Ji Tian Xing, bagus sekali. Hari ini, kamu memang telah menciptakan keajaiban dan mengalahkan Hang Chen. Kamu benar-benar membawa kehormatan bagi dekan kami. Berita pertempuranmu dengan Hang Chen pasti akan menyebar ke seluruh alam kuno bintang dan sampai ke telinga semua sekte besar. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat murid-murid dari Storm Hall. Apakah kamu sangat iri pada Ji Tian Xing? Apakah kamu juga berfantasi bahwa suatu hari kamu bisa seperti dia dan memberikan kontribusi untuk sekte kami dan menjadi terkenal di alam kuno bintang? Para murid mengangguk satu demi satu, wajah mereka penuh harapan dan kerinduan. Han Kiao Sheng tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin Anda juga telah melihat bahwa dengan kekuatan Ji Tian Xing, dia bukanlah lawan Hang Chen. Jadi bagaimana dia mengalahkan Hang Chen? Itu karena dia tenang dan bijak. Dia tahu bagaimana menggunakan kekuatan dan kelebihannya untuk menggabungkan Arai Dao dan Marsial Dao untuk terus melemahkan kekuatan Hang Chen. Pada akhirnya, dia mengalahkan Hang Chen. Dalam dua bulan terakhir, saya sering mengajari Anda untuk belajar dan menerapkannya secara fleksibel. Anda harus melihat lebih banyak dan berpikir lebih banyak. Mempelajari Alchemy Dao dan Arai Dao juga akan sangat bermanfaat bagi Marsial Dao Anda. Hari ini, kalian semua telah melihat bahwa Ji Tian Xing melakukan ini. Oleh karena itu, dia menciptakan keajaiban dan mengalahkan Hang Chen. Jika kamu juga bisa seperti Ji Tian Xing, aku yakin suatu hari kamu juga akan menjadi jenius sejati dan membuat nama untuk sekte kami. Kata-kata Han Kiao Sheng segera membuat darah para murid mendidih dan mereka mau tidak mau bertepuk tangan. Dua bulan lalu, ketika Han Kiao Sheng mengucapkan kata-kata ini kepada mereka, mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam. Saat ini, penampilan Ji Tian Xing membuktikan kebenaran ini. Baru pada saat itulah para murid benar-benar memahami dan memahami niat Han Kiao Sheng. Marsial Dao adalah dasar dari kehidupan seseorang. Itu sangat penting. Meskipun Dao Alchemy dan Arai Dao adalah studi tambahan, jika mereka dipelajari secara menyeluruh dan digunakan secara wajar, itu juga akan membuat kekuatan Marsial Dao semua orang lebih kuat. Pertarungan hari ini antara Ji Tian Xing dan Han Chen juga memberi para murid Storm Hall pelajaran yang nyata. Mata semua orang tertuju pada Ji Tian Xing. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan hebat, jenius top, dan kebanggaan Storm Hall. Adapun Lu Mingyang, dia berdiri di tengah kerumunan dan benar-benar dilupakan. Tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang menyalahkannya. Semua orang mengabaikannya. Dia diam-diam menatap Ji Tian Xing, hatinya dipenuhi dengan kengganan dan kecemburuan. Ekspresinya sangat jelek. Namun, dia secara pribadi telah melihat bagaimana Ji Tian Xing mengalahkan Han Chen dan sangat terkesan dengan kekuatan Ji Tian Xing. Dia harus mengakui bahwa Ji Tian Xing memang seorang jenius dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dia memenuhi syarat untuk menerima kehormatan seperti itu. Apakah itu keberanian, kebijaksanaan, atau kekuatan, Ji Tian Xing dapat menghancurkannya. Kualifikasi apa yang membuatnya tidak puas dengan Ji Tian Xing? Setelah sekian lama, semua orang diam. Han Kiao Sheng dan Du Wu memimpin sembilan murid menuruni gunung dan mengendarai kuda angin mengejar mereka kembali ke Sekte Pilar Langit. Ji Tian Xing, sebaliknya, diberi perlakuan khusus. Dia diberi perlakuan yang hanya akan diterima oleh mereka yang telah memberikan pelayanan jasa. Chu Huai San membawanya dengan seekor burung roh dan terbang tinggi di langit menuju Sekte Pilar Langit. Di Sekte Pilar Langit, Master Sekte Cutian Sheng tinggal di istana. Dia duduk bersila di ruang rahasia dengan papan catur perunggu kuno di depannya. Meskipun ada garis silang di papan catur, tidak ada bidak catur. Sebaliknya, ada semacam pola lari. Papan catur menyala dengan cahaya putih dan memadat menjadi layar putih yang tampak seperti cermin. Gambar di cermin adalah Dragon Viewing Platform di puncak Dragon Mountain. Papan catur perunggu ini disebut Heaven Reading Disc. Seperti Star Chart, itu adalah artefak Heaven Origin yang kuat. Itu adalah salah satu dari banyak harta rahasia dari Sekte Pilar Langit. Cutian Sheng duduk di ruang rahasia dan menggunakan Heaven Reading Disc untuk memperhatikan Dragon Viewing Platform yang jaraknya ratusan mil. Dia bisa melihat situasi turnamen Gunung Naga. Sekarang turnamen Gunung Naga telah berakhir, kedua Sekte telah pergi. Cutian Sheng mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum mengungkapkan senyum puas dan menyingkirkan dis bacaan surga. Haha, Ji Tian Xing, oh Ji Tian Xing, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kamu memang orang yang ditunjukkan oleh Star Chart. Kebijaksanaan dan bakatmu setara dengan Yun Yao. Selama aku terus mengasuhmu secara diam-diam, cepat atau lambat kamu akan menjadi jenius yang setara dengan Yun Yao. Sekte kami beruntung memiliki seorang jenius seperti Yun Yao. Sekarang kami memiliki Ji Tian Xing yang lain. Tuhan memberkati sekte pilar langit kita. Tuhan memberkati sekte pilar langit kita.